Halo semuanya, kalian pernah denger gak ada yang namanya metode penelitian evaluasi? Ini adalah metode yang gak pernah saya bahas, padahal dulu skripsi saya pake metode ini. Maklum ya saya skripsi, itu udah 20 tahun yang lalu. Disketnya itu yang berisi file saya udah rusak ya, bahkan kayaknya setahun setelah skripsian udah rusak, kena virus ya. Eh, by the way, apa itu disket? Oke, nah dulu judul penelitian saya adalah evaluasi kompetensi trainer lembaga pelatihan, salah satu lembaga pelatihan di kota Bandung ya. Nah, mungkin metode penelitian evaluasi ini sering dipakainya oleh anak-anak pendidikan, tapi sebenarnya prodi lain juga bisa melakukannya. Jadi dengan titik tolak bidang ilmunya masing-masing terhadap program-program baik yang dijalankan oleh pemerintah ataupun lembaga swasta. Metode evaluasi ini asik loh, karena manfaatnya itu bener-bener dirasain langsung oleh program yang kita evaluasi, oleh lembaganya itu gitu. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi. By the way, apa itu metode penelitian evaluasi? Jadi penelitian yang menggunakan model-model evaluasi ya untuk mengevaluasi sebuah program. Ini sifatnya bisa kuantitatif, bisa kualitatif atau mixed method bergantung model yang kalian gunakan. Nah, perbedaan penelitian evaluasi dengan evaluasi biasa adalah kalau evaluasi itu biasanya hanya melakukan pengukuran untuk mengetahui keefektifan atau ketercapaian tujuan atau kesesuaian implementasi dari program tersebut terhadap rencananya gitu. Nah, sementara di penelitian evaluasi, hasil evaluasi atau hasil pengukuran harus dibahas dan dianalisis dengan menggunakan kerangka keilmuan kalian. Ya, paham ya? Jadi, pada penelitian evaluasi selain hasilnya itu bisa memberikan rekomendasi kepada program atau pengelola, juga bisa untuk mengembangkan keilmuan kalian. Oke, berikut ini langkah-langkah penelitian evaluasi. Yang pertama, menentukan program yang akan dievaluasi. Pemilihannya itu kalian bisa lakukan berdasarkan urgensi programnya itu ya penting tidaknya. Lalu, kebersediaan si lembaga atau penyelenggaranya untuk programnya itu dievaluasi. Nah, kalau mereka nggak mau nggak bisa, sudah-sudah. Nah, terus pastiin bahwa program itu belum pernah dievaluasi, padahal penting ya. Langkah kedua adalah memilih modelnya. Ada banyak model evaluasi. Ada model CIPP, model Kikpatrick, model CSEU, model Brinkerhop. Banyak banget kalian bisa cari. Berikutnya, kalian menentukan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Ini menyesuaikan dengan tadi model yang kalian pilih tersebut. Lalu, mengumpulkan data. Selanjutnya, mengolah data dan menganalisisnya. Lalu, menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Semoga menjadi inspirasi ya buat kalian yang belum penelitian. Semuat! Gampang kan ya metode evaluasi?